Intro Lesson 61 Dangerous Descent Pelajaran 61 Keterunan yang berbahaya In future, astronauts will be required to descend from a spaceship while it is still in space and to return to it. Di masa depan, astronaut akan diminta untuk turun dari pesawat ketika masih berada di ruang angkasa dan kembali ke sana. The ability to do this will be necessary in future flights to the descent planets. Kemampuan melakukan ini akan dibutuhkan di penerbangan yang akan datang ke planet yang jauh. Scientists are now trying to discover if this is possible. Para ilmuwan sedang mencari tahu apakah hal ini mungkin terjadi. The spaceship Astra which left the Earth a short time ago Pesawat ruang angkasa Astra yang meninggalkan bumi beberapa waktu yang lalu will be traveling 300 miles into space akan menempuh 300 mil ke ruang angkasa. At a certain point, the Astra will stop for a short time. Pada titik tertentu, Astra akan berhenti beberapa saat and an astronaut will attempt to leave the stationary spaceship and then return to it. Dan astronaut akan berusaha meninggalkan pesawat ruang angkasa statis dan kembali ke sana. We shall not know whether the experiment has been successful until we have received a radio message. Kita tidak akan tahu apakah percobaan atau eksperimen telah berhasil sampai kita menerima pesan radio. The first message is expected to arrive at 7 o'clock this evening. Pesan pertama diharapkan tiba pukul 7 malam ini. But by the time, the Astra will have been flying through space for 17 hours. Pada saat ini, Astra telah terbang melintasi ruang angkasa selama 17 jam. And will have circled the Earth a great many times. dan akan mengelilingi bumi beberapa kali-kali. When the first radio messages have been received, ketika pesan radio pertama telah diterima, the result of the trip will be announced immediately. Hasil-hasil dari perjalanan akan segera diumumkan. Terima kasih telah menonton!